bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di channel drafter indonesia semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam belajar selalu dibanyakan rezekinya baik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisa atau perhitungan dari base plate dan angkur baja untuk kolom baja kita akan membahas itu kali ini baik saya langsung saja disini saya sudah ada file yang saya buat seperti biasa saya buat file dari program excel tentang base plate dan angkur baja nanti di terakhir di video ini atau di pertengahannya saya akan jelaskan bagaimana cara mendownload file ini jadi file ini nanti bisa didownload tapi terlebih dahulu saya jelaskan bagaimana cara mengisinya baik saya langsung buka saja ini adalah file yang telah saya buat yaitu analisa plat dan angkur ini analisa base plate dan angkur ini kalian sudah tahu ya yang namanya base plate dan angkur itu pasti kalian sudah tahu ini adalah base plate ini kolom dan ini angkur yang kita gunakan baik disini yang perlu diisi adalah jarak dari A ke B ini jarak A jarak A jarak A jadi jadi jarak dari angkur ke A dari kolom ini jarak A saya coba ini gunakan dengan dengan WF 150 misalnya sudah ada kolom dengan WF 150 WF 75 WF 150 75 57 nah disini saya ketentukan jarak A jarak A sekitar 35 milimeter 35 milimeter jarak A ini sebenarnya ada standarnya ada standarnya jadi saya ini 35 terus jarak B kalau 35 antar A ke angkur jadi jumlah dari jarak jarak dari angkur ke angkur adalah 70 atau kita bisa kasih rumus ini dikali 2 oke ini selanjutnya adalah jarak dari C jarak C jarak C antara angkur juga ya jarak antara angkur tapi yang mengarah ke manjang dari kolom itu sendiri baik ini jarak C saya tentukan misalnya ini saya bisa berdasarkan rumus berdasarkan rumus berdampar dengan standar tapi saya coba tentukan misalnya 50 ya oke 50 dan ini ini jaraknya berdasarkan 50 saya tentukan kemudian D D adalah lebar dari base plate yang akan kita gunakan ya disini ada standarnya juga saya coba masukkan kalau dia 150 WF 150 75 ini 75 saya coba masukkan 85 ya sudah ada standarnya itu bisa nanti cari ini 85 ukurannya jadi saya coba masukkan sekitar 75 dari lebar ini ya dari lebar kolom besi itu kolom WF ditambah 5 mili dan 5 mili jadi sekitar 85 mili ya sekitar 85 jadi setengah cm setengah cm atau bisa lebih ini lebar lagi terus kandung standarnya kita bisa lihat terus kemudian jarak E jarak E itu karena dia 150 jadi saya tambahkan 5 mili dan 5 mili jadi sekitar 160 mili bisa juga tambahkan 1 atau 2 cm ya tergantung dari standar nanti lihat di standarnya saja ya ini sebagai pelajaran saja oke jadi ini berdasarkan WF ini jadi didapatlah jarak-jarak dari jarak A B C D D D E oke nah keliling profil kolom keliling profil kolom ini ada di tabel ada di tabel tabel dari WF ya kelilingnya ada tabel di WF itu bisa ada di buku yang buku tabel baja ya itu ada warnanya biru saya lupa itu namanya dari baik itu nanti dicari saja ini saya buat sebenarnya kalau lebih mudahnya kita hitung kelilingnya saja keliling ini kira-kira berapa ya kelilingnya ini gunanya nanti untuk ngecek kekuatan dari last yang kita last kolom baja ini kepada base plate itu juga perlu dicek nanti kekuatannya baik ini kurang lebih hitungannya keliling ini ya atau bisa lihat di tabel baja ya buku tabel baja kalau gak salah Insinyur Morisco ya itu ada ini kelilingnya oke akan menghasilkan ini ya oke kemudian selanjutnya adalah tegangan izin baja tegangan izin baja kita gunakan 1600 atau ya 1600 atau 1400 saya gunakan 1600 kita lihat standarnya saja atau pasaran baja yang kita gunakan itu dia punya tegangan izin bajanya berapa ya kemudian mutu beton mutu beton itu mutu beton dari fondasi ini ya jadi dari fondasi dari kolom ini bandasi betonnya itu menggunakan mutu beton berapa ya jadi base betonnya ini menggunakan mutu beton berapa kita masukin disini ya oke ini saya coba masukin yang misal 225 saya masukin yang k 225 terus beban beban yang terjadi pada kolom ini dari perhitungan beban-beban yang ada kita masukin misalnya beban untuk satu kolom ini diterima sekitar 10 ton 10 ton atau 10 ribu kilogram saya masukin 10 ton 10 ribu kilogram disini ukurannya kilogram terus ukuran angkur kita tentukan dulu ukuran angkur misalnya kita mau pakai 13 atau kita mau pakai 16 atau kita mau pakai 12 itu kita tentukan dulu ukuran angkur saya coba tentukan ukuran angkur misalnya saya pakai yang 10 saya coba pakai 10 secara otomatis disini untuk luasan angkurnya sudah ada rumus dan disini ada ukuran angkur jumlah angkur yang kita gunakan ini jumlah angkur maksudnya 1,2,3,4,5,6 kita gunakan misalnya 6 atau kita gunakan 4 saja kita gunakan 4 maka kita gunakan disini berapa 6 atau 4 baik saya coba gunakan sesuai gambar ini 6 oke ini 6 sesuai gambar ini 6 terus panjang angkur panjang angkur maksudnya ini panjang angkur yang kita gunakan yang masuk ke base button itu ya kira-kira misalnya panjang angkur kita gunakan 25 cm 50 cm atau 1 meter itu terserah itu bisa digunakan tetapi di lain itu itu bisa itu ada standarnya juga itu ada standarnya juga saya biasanya pakai sekitar 50 cm itu tergant nanti di cek dari kekuatan beton itu sendiri jadi kita perlu panjang lagi angkurnya itu ada mengecewkan nanti oke kemudian tebal base plate tebal base plate ini base plate ini plat ini tebalnya berapa yang mau kita pakai misalnya kita mau pakai segita misalnya yang 12 ya tebal plat yang 12 mili oke kita sudah ini tebal 12 mili jadi untuk mengisi ini sudah jelas kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan atau di komen di bawah video ini baik kemudian selanjutnya kita lakukan hitungan analisanya kita cek dari kekuatan buton tegangan izin 0,33 kali mutu beton sama dengan 0,33 kali 225 ini 225 kalau saya isi 175 seperti tadi otomatis dia akan mengganti jadi ini saya kembalikan menjadi 225 oke ini jadi tegangan izin beton yang boleh itu sekitar 74,25 kilogram per sentimeter persegi jadi tegangan izin yang terjadi P per DA disini ada DA DA L per GA L per GA P per DA kali L kali GA ini P nya ini rumus gabungan dari keempat ini gabungan dari DA L dan GA di sini ada rumus nya hasilnya tegangan yang terjadi ini tegangan yang terjadi sekitar 33,33 kilogram per sentimeter persegi maksudnya ini di cek tegangan izin yang diperbolehkan maksimal sekitar 74,2 eh 74,25 itu lebih besar sama dengan atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari tegangan dijin yang terjadi jadi di sini tegangan dijin lebih besar maka kekuatan betonnya cukup jadi bisa digunakan beton yang K2,25 ya kalau kita coba misalnya 175 ini masih aman misalnya kita 100 misal ini perlu tambah angkur atau lebih besar ya oke ini saya kembalikan menjadi K2,25 ya K2,25 oke ini aman kemudian kita cek kekuatan baseplate jadi tegangan izin yang terjadi tegangan izin tegangan yang terjadi tegangan izin nanti saya ganti ini jadi tegangan yang terjadi adalah P P per TB kali DA kali ZA disini ada TB ZA kali DA ya disini ada P ini juga langsung masuk rumusnya langsung ini ukuran juga ada bisa dicek nanti bisa dilihat dari mana aja ini ya jadi tegangan yang terjadi ini tegangan yang terjadi ya lebih ini tegangan yang terjadi tegangan yang terjadi oke tegangan yang terjadi tegangan dibetulkan ya agar tidak terjadi oke tegangan yang terjadi ini sorry tegangan yang terjadi itu 1 1388,89 kilogram per centimeter persegi di cek tegangan izin adalah 1600 yang kita lihat dari atas tadi ini 1600 apakah lebih besar atau lebih kecil sebandingan atau lebih kecil dari tegangan yang terjadi kalau dia lebih besar dan lebih tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi maka baseplate ini bisa digunakan dengan ketebalan 12 saya coba ganti dengan ketebalan misalnya 6 saya coba pakai 6 6 mili plat 6 mili ini perlu tambah angkur ini perlu tambah angkur atau tebal plat kalau misalnya tebal plat 6 mili misalnya tebal plat 6 mili saya coba tambah angkur misalnya saya coba tambah angkur jadi kalau kanan kiri jadi 2 misalnya saya tambah 8 jadi 8 ya oke misal ini sebagai perhitungan aja ini masih belum bisa jadi yang paling mudah itu menambah tebal plat itu tadi ini saya kembalikan menjadi 6 jadi jumlah angkur 6 jadi dengan plat saya masukkan plat 10 misalnya masih masukkan dia tidak belum cukup dengan plat 10 maka kita kurangkan plat 12 mili oke plat demi aman karena tegangan izinnya lebih besar dari tegangan yang terjadi oke kemudian kita lanjut ke kekuatan angkur kekuatan angkur kita kekuatan angkur momen yang terjadi pada angkur adalah P kali A sama dengan P kali 3 oma 5 ya luas luas dari angkur ya luas dari angkur F3 mana F3 F3 per 10 F3 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 jarak 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 A ini jarak A ini sorry bukan luas ini jarak A ya saya ini aja ini A jarak A berarti ini jarak A tiga setengah buannya sekitar 10.000 kilogram atau 10 ton jadi momen yang terjadi itu 35.000 kilogram cm baik 30.000 kilogram per cm oke tinggangan yang terjadi momen kali C menjali C per JA kali C pangkat 2 jadi disini ada kita cek ya momen yang mana F5 F5 C itu F5 F5 C C jarak C ya F5 jarak C oke per 10 karena dia milih kita jadikan cm jadi per 10 oke sekarang yang bawahnya di JA per C makat 2 BC ini tadi sama ya C nah ini C JA C 19 C 19 C 19 jumlah angkur jumlah angkur 6 jumlah angkur 6 per 2 per 2 kenapa per 2 karena ini dia ada di sebelah kanan kiri jadi buban yang terjadi itu 35 tapi karena angkurnya ada sebelah kiri jadi jadi dibagi 2 jumlah 2 oke men yang terjadi bagi angkur segini ini moment oke ini T jadi 3000 ya 3000 3111 koma 11 oke kemudian tegangan tegangan yang terjadi ya t JA kali angkur ya T JA kali A angkur ya T nya 3 31 ini T oke ini JA JA G8 kali A angkur ya C19 coba lihat C19 ini G C19 jumlah jumlah angkur ya jumlah angkur ini ini jumlah angkur dikali eh luas angkur jumlah angkur dikali luas angkur ya ini jadi jumlah angkur dikali luas angkur jadi tegangan yang terjadi sama dengan 1300 ini ya 31 x 2,66 berarti dengan yang terjadi 1321 poin 07 kilogram centimeter persegi jadi dicek tegangan izin sama dengan 1600 kilogram lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari tegangan yang terjadi disini terjadi bahwa tegangan yang terjadi lebih kecil dibanding tegangan izin ya jadi angkur ini aman digunakan dengan jumlahnya 6 ya ukurannya tadi tadi sini ukurannya sekitar 10 mili ya angkurnya jumlah 6 ukurannya 10 mili ya dengan kekuatan tegangan izinnya itu 1600 jadi harus dicari ukur yang tegangan izinnya 1600 jangan cari tegangan izinnya kurang dari 1600 ya kalau kurang dari 1600 diganti tegangan izinnya jadi 1000 tegangan izin yang tulangan yang kita beli kalau dia disini tidak aman jadi ininya harus tegangan izinnya harus disesuaikan kemudian selanjutnya kita cek sambungan dari las sambungan dari las kita cek sambungannya atau sambungan itu kuat untuk menahan dari buban yang terjadi jadi tegangan P perluas alas dari sambungan alas itu ini adalah P nya P nya ini oke rumus yang sudah ada dan ini adalah luas alas luas alas berdasarkan rumus ini berdasarkan rumus nanti bisa dilihat rumus nya dia mana dikali mana ya tuh maka ini didapatkan 15,9 jadi tingangan yang terjadi sama dengan 628,63 kilogram cm persegi lebih besar lebih kecil dari tingangan dijin 1600 jadi kalau lebih kecil dari tingangan dijin yang terjadi maka dia harus diganti ya diganti diganti ininya berarti sambungan alas ini tidak cukup kuat tidak cukup kuat sebenarnya ini ini dirumus ini saya kurangin sekitar setengahnya jadi kalau misalnya kita alas seluruhnya terkadang kita kalau ngelas di proyek itu kadang tidak bagus seluruhnya jadi saya tidak hitung seluruhnya saya jadi setengahnya saja yang menahan itu setengahnya saja sudah cukup bisa sampai 75% dari keliling yang kita last itu yang kita hitung jangan semuanya kalau semuanya takutnya ada sesuatu yang salah atau kurang dari alasannya itu nanti lebih jadi berbahaya jadi tidak kuat alasannya oke baik jadi dari semua kesimpulan itu bahwa dengan base plate ini bisa dari beban base plate dan angkur ini bisa menggunakan angkur 10mm jadi jumlah angkurnya sekitar 6 panjang angkurnya 50cm 50cm yang masuk ke dalam ini yang masuk ke dalam base beton yang masuk base beton ini 50cm dan tebal base plate sekitar 12mm jadi sudah ada juga cek kekuatan beton yang aman kekuatan base plate aman cek kekuatan angkurnya aman cek sambungan last nya aman baik jadi ini bisa digunakan file ini bisa digunakan hitungan ini bisa digunakan baik kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa komen di bawah ini di bawah video ini ini jangan lupa jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe untuk berpartisipasi dengan kami agar kami bisa selalu menayangkan video-video yang bagus jangan lupa like dan share juga kepada yang lain biar yang lain juga bisa dapat ilmunya selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana file ini saya save di link nanti saya jelaskan bagaimana cara mendownload file ini jadi file ini bisa di download file ini saya sertakan juga dan kalian bisa download baik untuk mendownload saya akan cari saya akan jelaskan bagaimana caranya nama baik kita buka browser dulu browser dari komputer di link anda bisa klik sini www. www. Riff Key satyagama.blogspot.com atau nanti di bawah video itu saya sertakan link untuk mengarah ke blogspot Riff Key Satyagama blogspot ini nanti di bawah videonya saya akan berikan link kalian tinggal klik saja kalau itu tidak ada kalian bisa browser dengan nama ini ya ini akan di blog dengan nama 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 dia ada ini blog saya jadi ini tinggal cari saja tadi namanya apa filenya analisa baseplate dan angkur baja ini baseplate ada disini ada baseplate dan angkur baja sini sudah ada base oke disini ada disini saya sudah sertakan filenya jadi kalian tinggal klik saja download file excel oke disini memang ada iklan sedikit ya mohon maaf ini caranya download nya kita skip ad nya kita skip ad nanti kita skip ad nanti disini keluar allow atau tidak kalau mau langsung bisa klik saja langsung allow nya otomatis dia akan mengarah ke file nya ya oke maaf internet agak lama tunggu sebentar ya oke agak susah kita klik here disini lebih susah lagi klik saya ini atau kita dia masih jalan disini lagi ya ini kalau mau langsung itu bisa low tapi kalau ini dia akan menginstall kalau mau langsung dia akan low dia otomatis dia langsung mengarah ke file yang mau kita download tapi kalau kita low akan banyak link-link yang masuk ke kita kalau kita mau menunggu sebentar kita block saja kita block saja biar itu tidak install kalau ini dia berhenti tidak jalan jalan kita tunggu sebentar otomatis disini seada kita klik ini kemudian kita klik yang sebelah sini atau kita klik kanan download cara otomatis dia akan mendownload ya dia akan mendownload filenya ini ini bisa langsung kita lihat saja ini filenya ya jadi kalian tinggal buka saja ya tinggal buka saja saya balik lagi saya kembali lagi ke eh blog spot nya nah disini ada password untuk membuka filenya cara download nya sama cara download nya sama nanti untuk membuka file excel itu gunakan password nya baik semoga apa yang saya sajikan kali ini dapat bermanfaat untuk semuanya jangan lupa kalau perlu untuk konsultasi atau yang lain bisa klik disini untuk otomatis bisa chat lewat whatsapp jangan lupa subscribe dan kunjungi facebook kita juga instagram dan twitter oke mungkin untuk pertemuan kali ini video kali ini sampai disini terima kasih sudah menyaksikan video-video kami semoga ilmu ini bisa lebih bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih